Intro Opsi baru rekonsiliasi Golkar dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Fadil Muhammad melalui sambungan telepon dan di studio sudah hadir Leona Baban dan Hanta Yuda Mas Hanta ini nampaknya kalau kita melihat apa yang terjadi ini dialog mengenai Golkar sebetulnya bukan saat ini saja tapi kemarin-kemarin juga dilakukan dan nampaknya islah atau rekonsiliasi bagi kedua kubu tidak mungkin kemungkinannya seperti tadi sampaikan tidak mungkin dalam politik tetapi kemungkinan semakin kecil saya setuju kalau dilihat ada dua kemungkinan ya rekonsiliasi tanpa munas baru atau dengan munas yang ketiga tadi yang sempat disampaikan Mas Rudi kalau tanpa munas semakin kecil kemungkinannya karena kedua-duanya sudah mengambil sikap politik diametral satu berada di KIH, mendukung pemerintahan yang di kubu Pak Fadil adalah tetap berada di KMP yang satu mendukung Perpu, yang satu menolak Perpu tadi semboyannya juga dibalik, ditukar juga disana ada tokonya Pak Akbar Tanjung yang diseberang sini mungkin Pak Yusuf kalah yang sedang di Wapres, mungkin ya dan pernah bertarung juga di Bali nah tetapi ada rekonsiliasi kedua yang mungkin meskipun peluangnya tidak begitu besar mungkin masukan buat Golkar adalah kemungkinan untuk melakukan semacam negosiasi kompromi politik di antara dua kubu ini bagaimana caranya kalau berdasarkan undang Perpu meskipun peluangnya kecil ada mahkamah partai tetapi mahkamah partai itu kan dibentuk oleh DPP apakah kelompoknya Pak Leo memiliki kepercayaan nah itu mungkin harus ditanyakan apakah di mana letak mahkamah partai saat ini figur-figurnya itu harus orang-orang punya kredibilitas didukung oleh kedua kubu kalau figur-figur yang duduk disana hanya dari salah satu kubu tidak ada hasilnya ujungnya maksud saya adalah merekomendasikan diadakan yang munas yang sesungguhnya atau munas lup pemilihan ketua umum yang baru Tanja Nori atau Pebuari dan itu akan membantu Golkar untuk melesaikan konflik internalnya tanpa itu kemungkinan terakhir mereka Golkar akan menunggu Kemenkum dan HAM dan Kemenkum dan HAM menurut saya akan sulit dan yang paling mungkin sudah terjadi hari ini nanti akan ada dualisme kepercayaan sudah terjadi nanti di fraksi juga ada dualisme kepercayaan fraksi yang mana ini yang APSA kemudian berpengaruh kepada DPR DPR berpengaruh nanti berpengaruh pada konsolasi politik KMP siapa sekarang sedang di KMP Golkar ini di KMP apa di GIH dan seterusnya lagi-lagi yang diuntungkan adalah Golkar dalam konteks ini tentu pemerintah sedikit diuntungkan ini menarik kalau kita bicara soal apa namanya makamah partai kalau bagi kubu Pak Agung Laksono nih Pak Leo tidak mungkin karena makamah partai sekarang berbeda artinya berbeda maksudnya? kami membentuk nanti besok kami rapat pleno lagi kalau tadi kami rapat pleno menentukan pimpinan fraksi hari ini dia akan diumumkan ketua umum dengan sekjen di markas bahwa ketua fraksi sudah diganti yaitu Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita Ketua Fraksi dan Sekretaris Fraksi Melkis Mekeng untuk DPR adik komarudin sudah diturunkan ya versi kami ya sedangkan si apa untuk MPRnya Saudara Agung Gunasah nah besok kami akan rapat untuk menentukan mahkamah partai kami akan bentuk juga dengan penguatan konsolidasi ke tingkat 1 yaitu adanya rekomendasi kemarin di Munas bahwa fungsi korwil-korwil dikembalikan seperti dulu ya artinya kalau kita bicara soal mahkamah partai dulu Pak Aleo mahkamah partai yang ada saat ini yang kalau saya tidak salah dipimpin sama Pak Muladi itu sudah tidak diambil tidak mungkin lagi kan itu sudah lewat itu sudah lewat ya oke baik sebelum kita lanjutkan kita simak grafik berikut konflik partai beringin ini ada survei lipbang berita 1 pentingnya islah yang pertama memudahkan partai mendapat pengesahan dari Kemenkumham itu jelas sekali yang kedua meminimalisasi konflik yang akan terjadi di kemudian hari itu juga sangat jelas yang ketiga memperjelas status partai dalam pilgada ini yang masih menjadi perdebatan sebetulnya ya oke nah kalau kita melihat pernyataan dari Kemenkumham sebetulnya ini kalau dua-duanya dianggap tidak memenuhi aturan maka itu akan dikembalikan ke internal partai nah ini yang internal partai yang mana ini partai yang mana yang dianggap deadlock berarti deadlock jadi partai yang mana yang menentukan calon kepala daerah misalnya yang mana fraksi yang mana itu terjadi seperti P3 dan ini akan deadlock akan menyulitkan Golkar menyulitkan DPR dan memulai keputusan ini agak sulit tapi begini Mas Rudi Pak Lio dan Pak Fadel menurut saya ada tiga ya untuk mengukur siar politik itu tidak cukup dengan kekuasaan saya ketua umum saya ketua umum politik itu bicara legitimasi ada tiga rana menurut saya satu rana internal partai kubu mana yang paling mendapatkan dukungan internal internal itu kalau bicara DRT kedua-duanya punya klaim tetapi yang terpenting adalah tidak segera DPD 1 DPD 2 coba bertanya kepada pengurus PK kecamatan kelurahan desa itu bagaimana dengan sikap politik yang dua macam tadi itu lalu patron-patron faksi di Golkar orang-orang kuat di Golkar karena tidak ada veto player di Golkar bagaimana posisinya itu dukungan internal yang kedua adalah akseptabilitas publik dukungan publik penting karena nyawanya partai itu adalah publik bagaimana publik merespon Golkar itu juga menjadi penting terakhir baru persoalan legalitas legitimasi administratif dari pemerintah tetapi kalau menunggu yang ketiga kedua-duanya tetap kekeh tidak mau menunggu yang ketiga yang ketiga ini cuma Kementerian Kumpulan Ham menurut saya harus berhati-hati betul karena apapun nanti sikapnya dianggap akan apa namanya tidak netral dan seterusnya ini yang saya pikir apapun hasilnya kalau mau win-win solution bukan zero sum game kalau game teorinya maka harus ada munas ketiga bertarung saja buat sebuah ring sebuah panggung yang diakui kekibilitasnya oleh Pak Fadel tetapi Pak Leo juga mengakui bertarung saja di sana secara terbuka transparan kita tanya ke Pak Fadel Pak Fadel ya halo ini kalau Golkar tidak islah ini ada beberapa hal yang menyulitkan nanti ke depannya Pak salah satunya juga tadi kita bacakan pengakuan dari pemerintah itu menjadi sulit dan juga apa namanya di DPR juga akan menjadi sulit nah ini ini ada usun untuk dilakukan munas baru dengan menganulir kedua munas yang sudah dilakukan saat ini apakah itu memungkinkan saya kira kalau itu akan sulit karena menurut pendapat kami munas yang berlangsung di Bali itu sudah dihadiri oleh seluruh ketua-ketua DPD 1 dan DPD 2 mereka hadir mereka berdiri dan buat penyataan tertulis jadi bukan cuma teriak-teriak tapi tertulis dan semua file itu ada file itu lengkap dan ini akan nanti dimasukkan ke instansi yang terkait atau yang menurut syarat dan sekarang semua daerah sudah bikin semacam pernyataan dan semacam dukungan tertulis kembali setelah melihat perkembangan yang ada di Ancol Pak Fadel ini kalau kita bicara soal Pak Fadel kalau kita bicara soal pengakuan mana yang sah kedua-duanya akan mengaku bahwa kedua-duanya adalah yang sah tapi Anda mengatakan bahwa ini menjadi sulit untuk islah artinya kemungkinan untuk islah itu sebetulnya masih ada atau tidak ada ada insyaallah bisa kalau ada apa syarat yang harus dilakukan atau dipenuhi dalam hidup itu kan selalu ada islah selalu ada pertemanan Pak Leona Baba juga teman saya Pak Agung juga teman saya semua teman-teman saya kira tidak ada masalah kalau islah masalahnya yang kita harus hadapi adalah mana yang secara hukum mana yang mendapatkan dukungan dari semua daerah-daerah kan semua itu punya punya kantor-kantor JPD 1 dan kubu yang dari kubu Agung Laksono juga melakukan mengatakan hal yang sama sebetulnya Pak Fadel mereka juga mendapat dukungan dari daerah dan dari bawah juga ya gak apa-apa saya lihat aja nah itulah sebetulnya artinya apa syarat supaya islah itu bisa terjadi ya syaratnya adalah Pak Akbar Tanjung sudah berusaha mengambil langkah itu ya kita serahkan ke Pak Akbar Tanjung aja beliau sudah berusaha untuk mengadakan pertemuan saya kebetulan sedang di luar kota yang mudah-mudahan besok berusaha sehari dua kita dengan perkembangan lagi oke baik Pak Fadel kita akan sambungi di segmen berikut nanti Pak Fadel selamat menikmati selamat menikmati